Intro Mengawali Lintas Bandua hari ini, tragedi dengan memakan ratusan korban jiwa mewarnai perjalanan demokrasi di Kalimantan Selatan. Pasalnya tepat pada 23 Mei 1997, terjadi kerusuhan berdarah saat putaran akhir kampanye pemilu 1997. Periswa ini dikenal dengan sebutan Jumat Kelabu. Melihat dari sejarah itu, Ketua DPD Kalasal Supian HK berharap tidak terulang lagi. 23 Mei 1997 merupakan peristiwa berdarah bagi warga Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Peristiwa itu disebut dengan sebutan Jumat Kelabu. Kerusuhan berdarah saat putaran akhir kampanye pemilu 1997 itu, hingga kini masih menyisakan duka mendalam bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Mengingat sejarah kelam tersebut, Ketua DPD Kalasal Supian HK saat ditemui awak media di ruang kerjanya berharap, peristiwa berdarah itu tidak terulang kembali di Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Apalagi dalam waktu dekat akan menghadapi pemilu atau pesta demokrasi. Oleh sebab itu, peristiwa Jumat Kelabu merupakan momentum bagi masyarakat Kalasal untuk bersatu dan tidak terpancing isu-isu yang belum pasti kebenarannya, sehingga suasana damai tetap terus terjaga. Kita dalam sejarah kelamu di Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 23 Mei 1997, orang labih 26 tahun. Ada 2 orang labih lagi 26 tahun yang ditinggalkan, tapi jangan lagi terulang kembali. Nah, apalagi menghadapi pemilu, jangan ada silahnya atau seling jatuh-menjatuh orang lain, silahkan bertarung dengan sihat. Berdasarkan catatan sejarah, Jumat Kelabu yang memakan ratusan korban ciwa tersebut, bisa terjadi atas dasar rasa kekecewaan masyarakat, terhadap prestasi kerja politik dan ekonomi pemerintahan Orde Baru.